Pertama ancaman Hei hati-hati siap-siap Kami telah siapkan bahan basar neraka Bahan bakar neraka jahannam Bukan neraka biasa, jahannam Siapa bahan bakar neraka jahannam itu? Tapi memang kadang pengaruh lingkungan Banyak membuat kita itu Tidak sedar dengan situasi demikian Sehingga napsu lebih dominan Kalau sudah dominan, sulit dipisahkan dengan hewan Karena hewan ini memang diciptakan dengan napsu saja Dia tidak punya takwa Makanya kalau hewan berbuat salah Kita tidak usah mencelak, tidak ada kerjaan Dan tidak usah usil mengisengin hewan Dia memang diciptakan dengan napsu, tidak mikir Coba anda lihat misalnya Di bekas ini ada kuda, ada delman, ada kucing Keliling komplek PTM, tidak pakai celana, tidak ada malu dia Tidak percaya silahkan lewat Ada kuda delman lewat, tidak pakai celana Depan anda ketawa, biasa saja Dia memang santai saja Anda ngepel, ibu ngepel di bawah bu Ngepel Ngepel sudah beres, tuntas selesai Datang hewan, ayam Buang kotoran, depan ibu lagi yang baru ngepel Sudah gitu kukuruyuk, kukuruyuk Ketawa, ayam ketawa sekarang Pergi dan tidak usah dimarahin Kalau ibu marah, enggak ada kerjaan Memang hewan itu enggak punya pakar takwa di bidangnya Dan dia enggak punya nilai toleransi Enggak usah dicelak Apa lu enggak toleran Baru gue beresin misalnya kan Enggak bisa Enggak mampu hewan Enggak mampu Makanya kumpulan sifat keburukan itu Napsu kumpul di hewan semua Nah kadang-kadang Manusia ini Tak terkendali Milip-milip hewan dalam sifat nafsunya Punya hati Tertutup Punya mata Kadang-kadang sama kayak hewan Punya mulut juga begitu Mulut rakus Hewan kerbau Serakus-rakusnya Rumput dimakan Manusia kalau udah rakus Aspal dimakan Jalan Aspal Pipa Semua tuh Batu bara dimakan Hutan Manusia tuh Ya Anjing segalak-galaknya Menggonggong Manusia Lebih dahsyat daripada itu Anjing ngigit Manusia belum lahir Dari eksekusi Tuh manusia sekarang Kenal Firaun ya Ayo bilang Tuh Firaun manusia paling buruk tuh Dikecam oleh Al-Quran Tapi Firaun namanya Sepiraun-Piraunnya Sepiraun-Piraunnya Itu dolim nih Sepiraun-Piraunnya Itu kalau mengeksekusi Nunggu dulu lahiran Nunggu dulu lahiran Al-Gojo disiapkan Satu mantau Siapa yang lahir Yang kedua Siapin alat Begitu lahir Eksekusi kalau laki-laki Buka Coba buka baca Quran surah kedua Ayat 49 Paling kiri sebelah Seatas Kalau ada hukuman yang paling buruk Yang terburuk Azab tuh siksaan Kalau ada yang paling buruk Paling jelek Ditungguin ibu-ibu Melahiran Kata Al-Quran Begitu lahir perempuan Bebas Boleh Kalau laki-laki Eksekusi Zabah Zabah itu Jatuhkan Sembeli Jatuhkan Golok berkali-kali Di hadapan ibu yang baru melahirkannya Tapi sefir'aun-fir'aunnya Nunggu lahiran dulu Manusia sekarang Belum lahir Dari eksekusi Apa Kamu hamil Gugurkan saja Aborsi Aborsi Allah Kalau fir'aun saja Disebut manusia paling kejam Lantas manusia sekarang Disebut apa Fir'aun kuadrat Apa gitu Ini masa-masa ini Balik gitu Ke masa-masa lalu Ada yang salah Dalam manusia Ada yang keliru Lu abu jahal Sekarang Seheran saya Mau apa kita manusia sekarang Dan lebih dahsyat Dibandingkan orang-orang Masa lalu Gak terlukiskan Nah Jadi kalau dia sama dengan binatang Pakai kak Misal Misal saja ya Fulanun kalkhayili Orang itu kayak kuda Liar Fulanun Misalnya Kalkhimari Orang itu kayak keledai Susah dinasehatin Kak Tapi kalau lebih daripada itu Adal Bal adal Lebih daripada itu Bal huwa adal Tapi dia lebih daripada keledai Keledai itu Gak bisa denger Nasehat Tapi kalau ditarik Ikut Orang ini Jangankan ditarik Denger aja Udah marah Keledai Sekeledai Keledainya Sekeledai Keledainya Jadi Firaun ya Sekeledai Keledainya Denger adhan Masih denger Manusia Yang punya akal Punya takwa Walaupun ada nafsu Denger adhan Bisa marah Itu memahaminya Seperti apa Makanya ada manusia Yang perlu dikembalikan Lagi di reset Ulang Reset Supaya sifat-sifat Yang mirip hewan Ini hilang Kalau lebih Kita sembelih Kalau bisa hilang Bukan orangnya Sifatnya Sifatnya Makanya turun ayat Ada manusia Yang mengadopsi Sifat hewan Napsunya itu Gak bisa terkontrol Saking gak bisa dikontrol Mirip bahkan lebih Turun Quran Surah ke 7 Ayat 179 Awas Pertama ancaman Wala kadzara'na li jahannam Akathira minal Jini wal ins Hei hati-hati Siap-siap Kami telah siapkan Bahan basar neraka Bahan bakar neraka jahannam Bukan neraka biasa Jahannam Siapa bahan bakar neraka jahannam itu? Kalangan manusia Yang tidak bisa menjaga Nilai kemanusiaannya Sama dengan hewan Atau bahkan lebih Jadi kalau ada yang seperti itu Sayangi mereka Doakan Balikan lagi seperti semula Siapa cini-cininya? Lahum kulubun la yafrahu nabiha Walahum a'yunun la yubsiru nabiha Mereka punya fikiran Punya akal Tapi buntu akalnya Buntu Rakus 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 Monyet semonyet Monyetnya Kasih kacang Ambil Tangan Kasih lagi Ambil Kiri Datang yang lain Usir Tapi di area itu saja Manusia Semanusia manusianya Kok bisa lebih daripada Monyet Datang daerah orang Infansi Yang punya rumah Suruh keluar Gak mau Tembak Bom Hancurkan Ambil Ambil Areanya Rakus Lebih rakus Daripada Monyet Pernah ada yang dikutuk Jadi monyet Menunjukkan Jangan seperti monyet Eh yang sekarang Lebih daripada monyet Ambil Rakus Tembak Bom Bunuh Gak peduli Paling-paling Cuma demo dikit Habis itu bubar Garis lagi Tangkap lagi Hancurkan lagi Penjara lagi Bunuh lagi Manusia Sekarang nampak Sekarang nampak Coba lihat Hewan serakus-serakusnya Macan segala galaknya Apa pernah mengeksekusi Kemudian anaknya Orang sekarang bisa mengorbankan Keluarganya Untuk mendapatkan Jabatan dunia yang tidak seberapa Ya Macan semacan-macannya Macan semacan-macannya Singa sesinga-singanya Apa pernah meniduri Anak singanya Sekarang bisa Bapak meniduri anaknya Kakak meniduri adiknya Allahu Akbar Ini lebih daripada binatang Ada yang salah Ada yang perlu dikembalikan Tapi indahnya bahasa Al-Quran Bukan dihujani Dengan segala hal yang buruk Bukan dieksekusi Balikin dia doain lagi Supaya balik lagi Jangan sampai pulang Jadi bahan bakar neraka jalanam Taubat Balik ayo balik Itu indahnya Al-Quran Sebelum dia dihukum Dengan hukuman di akhirat nanti Diberi kesempatan taubat Kamu taubat dulu deh Jangan sampai dihukum Kata Allah Jangan sampai batas akhir tiba Kamu wafat Jadi status pendosa Pulang balik 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 Ingat baik-baik kalimatnya Punya telinga Telinga gak bisa dengar Mereka mirip binatang ternak Bahkan lebih daripada itu Nah ini dia Maka kesimpulannya Tahan sebentar Kesimpulannya Kalau ada manusia yang dominan sifat nafsunya Sama dengan binatang Atau lebih daripada binatang Maka kita mesti bantu untuk mengendalikan sifat itu Sembeli sifat itu Balikin lagi Supaya tenang lagi Benar lagi Reset Kembalikan ke awal Yakin Kita akan pulang Yakin kita akan wafat Jangan sampai wafat Di bawah status hewan Rugi Jangan sampai wafat Di bawah status hewan Rugi Jangan sampai wafat Di bawah status hewan Rugi Anjing seanjing-anjingnya Dianggap najis dengan segala rupa Tapi ingat Ada anjing yang punya jasa sangat besar Sampai diabadikan dalam Al-Quran Anjing yang sahibul kahf itu Menjaga gua itu Yang sangat luar biasa Jangan sampai status kita merendahkan hewan di dunia Tapi oleh Allah dianggap lebih buruk daripada hewan Balhum abad Makanya Kita mesti punya satu momentum Untuk mengembalikan keadaan kita Harus kembali ke asal mulai Harus kita hilangkan nih Kita sembeli sifat-sifat buruk itu Nafsu itu Yang seperti hewan itu Bukan manusianya Sifat hewaninya Karena dilambangkan seperti hewan Maka kita sembeli hewannya Supaya kembali dan menyadarkan kita Jangan sampai kita seperti sifat hewan yang dominan Sembeli Makanya saat kita sembeli itu Kita ucapkan kalimat Untuk kembali kepada Allah Bismillah Ba'nya lil'gaya Saya tunjukkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Akbar Bismillah Ya Allah Dengan penyembelian ini Mohon hilangkan sifat-sifat buruk saya Sifat-sifat hewani saya Seperti orang-orang yang di Mekah Melontar jumlah untuk menghilangkan sifat-sifat buruknya Terima kasih